Yeh, yeh, yeh Kembali lagi bersama Moro Brothers Moro Konyol Doa Kita ngomongin 3 gang Bapau Legend Ini Bapau Legendaris yang ada di Bandung guys Kalian kalau orang-orang Bandung pasti tau Ini jadi buat yang di luar Bandung Supaya kalian nambah pengetahuan Referensi Ini sebenarnya ada lebih dari 3 sih ya Tapi kita pick the best of 3 nya Kita pilih ini Menurut versi Moro Kondo Brothers Dan sekali lagi guys Sebelumnya maaf Ini Bapau nya non halal ya guys Jadi kalau kalian yang pengen skip silahkan Yang mau lanjut silahkan Betul ini non halal Ini guys disini kita ada Bapau Mingyen Kalau kalian tau nanti Kita bikin 2 versi guys Semua versinya tuh Ada yang kukus Yang seperti biasa Dan kita inisiatif bikin goreng Jadi sebenarnya kalau di toko nya Gak ada ya yang goreng Kukus semua Jadi ini karena kita demi konten Kita gorengin buat kalian Kita kena minyak panas tadi sedik Ini Mingyue 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 Jadi mirip Mingyen Ini Mingyue Ini mungkin ada sedikit relasi Disini yang legendaris juga sama Sama dengan Mingyen Dan kalau dari sisi Size nya lebih gede ya Dari diameternya tuh Ini Bapau Terus yang ketiga Ini Bapau Kalipapo Kita ininya Kalipapo Ngebutnya Kalipapo Katanya di jalan Kalipapo Di jalan Kalipapo Tapi sebenarnya namanya sekarang famous nya tuh Bapau Lena Bapau Lena Ya nama ownernya Ini gue paling favorit menurut gue selama ini ya Ya so far sih Mingyen gue tau Tau pernah makan Mingyue juga pernah makan Nah kalau gue pernah makan Bapau Kalipapo sama Mingye Eh Mingyen Kalau Mingyue ini Belum Langsung aja guys Tanpa berbahasa basi lagi Kita mau sikat ini para Bapau Biba ini Supaya kalian bisa ada referensi Bapau mana sih Yang kalau kalian tengah malam nih Lagi di Bandung Dingin Aduh lapar nih Pengen yang gak terlalu berat Tapi yang ngisi juga Bisa kalian pilih dari Tiga Bapau legendaris ini Sebelum ini kita makan Kita berdoa dulu Enak Ini dagingnya Full daging ya guys Bertekstur Bapau nya emang agak-agak Apa Penyal ya Ada kaya manis ya Kaya manis ya betul Kaya kaya manis Udah dulu Dan si Katul pake sambal Dia kasihkan guys Sekarang kita pakein si sausnya guys Nah ini karakter si sausnya tuh asem pedas gitu Oke Guys Hap yuk Hap yuk Ada rasu-rasu Udah panis Tapi gak telaui Ini Enak kok Rektur dagingnya lembut Rektur dagingnya lembut Buri-burih Daging bibanya Kerasa akan mentol banget ya Jadi full daging Cincang Itu daging babi cincang Dan itu ada bawang daunnya Cuman ya gak ada telurnya Ya ini bener-bener polos ya Kalo si Mingian gak ada telurnya Ini kita pilih bapau asin namanya Ya Bapau asin Nah setelah gua sih Mingian tuh ada bapau asin Ada manis Tauza ya Tauza tuh kacang hitam Sama ada yang siomai sebenernya Dan ada yang spesial Kita deh pilih yang ini dulu Ini dia Bener-bener Baging cincang dong ya Baging cincang aja Jadi Ini ada telur Kita sih Soso lah ya Ya Sekarang ente Bahan bilang ini ya Hehehe Nah guys jadi kalo misalkan Si makaron nih dia udah milih Hehehe Sekarang ini kita seimbang Sama-sama berisi Yang tadi gua kopong Masih aja gini Kalo koreng dong Warnanya Cantik ya Kak masak nih ya Warnanya Kita sikapkan pak Saos Hup you Hup you guys Hmm Hmm Ada crunchy nya Iya Ini warnanya tuh jadi Crunchy Crispy Gitu Mantep ini Ini goreng lebih enaknya sensasi ini ya Enak Ketika digoreng ya Entah karena mungkin ada campuran minyak lagi ya Jadi Ngerasa lebih Ada renyahnya Ada oily nya juga Dan si bapau nya tuh Taste nya tuh lebih Eee Kerasa banget ya Jadi kalo adonan bapau yang seperti ini Kalo yang kukus Itu kan cenderung plain sebenernya ya Iya betul Karena digoreng dia Stasional jadi crispy Sama jadi ada kayak rasa Apa Setelahnya kayak Lu makan odading Ya bener bener Karena kayak rapi digoreng guys Ya kayak gitu Sensasi nya Terus kalo Daging nya ya Sama sih Jadi ini sama juga Jadi cuma daging cincang babi aja Oke kita cobain pakai ini ya Pakai sausnya Jadi ini sausnya Khusus Iya sausnya Ih gua suka banget nih Tadi taste nya beda banget Setelah yang bapau kukus Kukus ke goreng ya Help you guys Help you Enak 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 banget Enak Kita kalo review makanan Itu kita review jujur Kalo enak Kita bilang enak Iya Emang enak Kalau orang bandung bilang How to iya Ini Gua sih Pribadi Kukus sama Ini Gua pribadi ini Clever goreng Clever goreng Kalian tapi harus ada ekstra effort ya goreng sendiri Mantep ini Gua merasa Poinnya ini 7 lah ya Kalo gua 7,2 lah ya Nih Nangkau Nih Temen-temen Kalo mau goreng Minyaknya ada banyak Jadi dia tuh Nyaris kayak Kerendam gitu Kedip fried Nah pasti Kalo ini bapau teksturnya tuh lembut banget Jadi kalian harus api kecil Iya Kalo api gede kita gosong Hmm Mantep ya Krunci-kruncinya masih dapet Gak tekstur babinya Dan ketika ditambahin sambal tuh Wah Kempurna lah Kata gua Sambalnya juga enak sih Kalo berasem Ini gak terlalu pedas gimana ya Iya Apa asem Asem pedas ya Ada asemnya Setelah kombinasi sambal yang Goreng Wah Mantep Ini Bapau Kalipapo Kalipapo Bapau Lena Bapau Lena Kita mulai dari yang Yang kukus ya Versi kukus Ini guys Ini yang gua Gua harus bilang gak kalian Kenapa gua sama si Jonny tadi bilang Ini favoritnya kita nih guys Jadi bapau nya ini Ini termasuk yang paling lengkap Jadi kalian bisa lihat ya Selain daging cincang babi Dia ada telur yang kuning-kuning guys Ya telur asin sama Ada lapciong guys Jadi menurut gua Ini kenapa setelah bertahun-tahun Gua merasa Bapau ini paling enak Di Bandung Ya Tapi itu balik lagi selera ya guys Ini menurut Pandangan saya secara pribadi Dan bersama si Jonny oke Tanpa Saos dulu ya oke Up you guys Up you Up you Mantap ya Tantap kosong Luar biasa Struktur adonan bapau nya Ini lebih lembut Lebih lembut Kalau yang tadi itu lebih kenyal Terus Ini tuh Gua suka dagingnya Dia Lebih apa ya Kayak Lebih juicy Lebih juicy Lebih juicy Jadi Kalau yang tadi tuh Lebih kering Baik lagi selera ya guys Kalau gua suka yang lebih juicy Gini Lebih juicy Kayak lebih basah Mantep lah Gua masih basah-basah Kita nggak dikasih minyak ya itu Iya Ini kukus soalnya Nah terus uniknya Dia tuh selalu sambalnya tuh pake ini Tapi tau gua bukan ini dulu Dulu tuh Si sambal abc Abc Sekarang jamonte Gak dikasih Gue kan ditambahin sambal Kita tuang ini Bers 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 Ayo Mantap Hab yuk hmm 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 gue langsung kegiat kalo asin kalo asinnya, gue yang paling terasa lapcong nya guys, lapcong kan tadi sosis babi serasa banget sensasi, lapcong itu karakternya manis ya manis sih, sosis asin, gurih manis gitu mantep banget kenyal, kriuk jadi masih ada bunyi bunyi gitu kalo di gue sih gak dapet lapcong oh gak dapet ya lapcong nya di makaronnya tapi ini manap ini kita makan 3 aja kuat kita rekomen ini salah satu yang menung hap yuk hmm 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 apa jasih yuk yuk ya yuk yuk ya enggak enak banget ini kalo di papo sih gak pernah mau cewan ya betul ini baru yang gugus guys ya ini kalian akan merasakan sensasi lebih atas lagi ketika kalian goreng yang goreng itu biasanya just ya gak ada sebanyak cincong lagi oke langsung kita sikat ini guys dia warna coklat ya kalau ada di goreng gorengnya hebat banget ganteng orangnya oh itu guys ada jamur guys oh iya ada jamur ya bener bener gue lupa sorry guys ada jamur guys lapcion, telur, telur sekeminya daging cincang ya enggak ini ngom halal oke tapi ya tapi ya sensasi kriuk sama aroma roti goreng gitu aja itu yang menambah sensasi guys wuh enak banget tempat ini thank you lord jamurnya tuh dia pakai jamur apa ya kuping eh bukan kuping merang ya jamur shiitake ya kok shiitake sih ya jamur itu lah nanti kita tanya cincinya ya kita lupa nanya oke oke mantep lah pokoknya ini complete banget sekarang kita cobain pakai samblernya John iya iya look tekstur luarnya tetap crispy karena digoreng wah gila lah pokoknya ini kalau kalian goreng dengan suhu dan proses penggorengan yang tepat tuh this is the best on earth guys iya tapi ini dalemnya kita akuin lebih complete dibanding bakomingnya ya iya betul jadi kalian yang suka telur yang suka lapcion yang seneng lebih lengkap boleh pilih ini iya kalau yang seneng yang plain yang biasa yang standar yang biasa aja gitu ya biasa yang tertutup aja gitu ya gak macem-macem minggian juga mantap guys oke happy yuk happy yuk hmm 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 ya ampun hmm 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 yuk enak luarnya tetap galing hmm terus karena apa dikasih saus terus abis itu dia udah tumpah-tumpah masuk ke dalam kesela-sela daging kita gigit perpaduan daging cincang babinya lapcongnya telur asingnya dan jamur tuh tuh kita masih coba temen-temen yang di luar Bandung kalau ke Bandung bawa oleh-oleh bapau legend yang kita rekomendasiin ini bisa jadi referensi kalian yang lagi nyogok calon-calon matua bawa ini hmm langsung diterima mantep banget enak serius enak ini enak rasanya mau berubah gitu autentic enak banget guys hmm hmm mantep ya hmm hmm jadi guys si tekstur sama fill-in di dalemnya itu aduh gila lah pokoknya kalian pasti akan menemukan sensasi like heaven guys jadi harus cobain ke mingue oke siap guys kalau dari ukuran memang dia ini paling beda ya iya terlihat diameter itu paling besar dibanding dua yang minggu iya balik lagi gini informasi buat kalian jadi ini yang besar itu bukan sama-sama ini beda variannya beda beda yang satu ini bakpau asin yang sama kayak tadi ini spesial ini yang terakhir yang spesial ini harganya memang lebih mahal lebih banyak lebih lengkap oke dia kenapa diameter lebih gede karena isinya lebih banyak iya betul diameter lebih besar harga juga lebih mahal setelah gue yang porsi model bakpau spesial gede gini lagi cuman ada di ming yen bakpau asin si kalipau cuman satu jenis doang bakpau asin tausa sama casau jadi dia gak ada spesial-spesial gitu ya ini gak ada oke kalau dari bentuknya sih kalian bisa lihat ya guys sebenarnya ini kayak si ming yen ya bakpau cincang ya ini bakpau asin biasa ini bakpau asin oke tanpa saus dulu happy you guys happy hmm enak hmm rinyalnya beda ya beda-beda sama yang dua ini ada beda ini lembut dia gak kenyal sama sekali dia lebih ada kayak roti jadi gak ada kenyalannya hmm nah daging babinya cincangnya juga kerasa banget tapi babi banget gitu iya cuman dia ini gak se juicy yang kalip apel ya hmm kalip apel tuh kayak masih basah oh ini gitu ini sebenernya tipenya melihat si ming yen kan iya betul jadi ee kering-kering gitu ini cobain pake sambalnya deh sausnya ming gue Нам guys happy you happy you dia tipikannya mirip ya asem-asem pedas gak terlalu nyarrong gimana dia cuman Yang daging cinjang, gak ada jamur, gak ada telur asin, gak ada lapcong Oke, ini aja seragus Mantep ya Wah pokoknya ini paling ngegoreng dari liat bentuk aja, paling puas banget kayaknya Kalau beli yang spesial, kayak si Son Goku Kalau ini dimakan satu orang sih, kenyal Ini dalamnya padat Ini secara kalian ya kalau mau tau nih, ini tuh beratnya sama dengan satu bapau yang tadi Ini lebih berat denger loh Serius, kita taruh di talongan, ini padat Oke, tanpa saus, kita coba Terima kasih Tekstur depannya sama ya Kanci, manis, bisa Tipennya dia nyata, lapcong Ini lengkap banget ya yang ini yang spesial Tidak Ini lengkap banget, lebih lengkap dari yang kali apa tadi Gila memang padat enaknya Padat banget Bapakannya lembut, padat Karena dia diameternya gede juga Jadi, terus dagingnya padat ini bikin minyak Sekarang, mantep lah Tidak pakai yang ini Boleh, tinggal dikit aja Lama gue juga Tidak pakai yang ini Tidak pakai yang ini Tidak pakai yang ini Tidak pakai yang ini Ayo, nasib Lampat ngelih yang terlibat spesial paling gede paling hebat gue pribadi sih ya kuas ya dengan harganya gitu kalau gue bilang sih what it ya what it banget John dia ngasihnya bener-bener gue mau pakai ini aja sambelnya sih ini karena itu udah habis ya memang bener lebih cocok pakai sambelnya dia kalau sambelnya dia lebih cocok ya udah merasik nih aja John ini sebenernya sih kalau bisa minta lagi deh pakai kurang gila guys ini dengan bakal segini kalau segini kurang ini kita makan setengahnya dia kayak kenyang banget nih makan satu loh gila jadi satu yang spesial itu bisa untuk dua orang the best for the last ya black please out nah keren ini bapakau disebut Bapakau legend bahkan yang kali Dari Papua ya, dulu kita kalau mau beli itu ke rumahnya ya Beli-beli ke rumah, nggak ada pelan, nggak ada apa Terus ketok, tadi dia bukain Mantap Menurut gue, dari ketiga Papua itu yang paling padat Yang terakhir ini nih Ini secara Porsi Isinya, lengkapnya Jadi Kepadatkan si Papua, gue lebih padat Ya Ada deh Berat loh Buat teman-teman Ketinta Papua, terutama yang Daging Babi Masih coba Angkat banget Nah itu lah berapa nih ratingnya? Wah gila sih ya? Yang 2 Kalau mau bilang sih 9,5 lah ya? Ini mantep banget Yang goreng ya? Yang goreng 9,5 Yang goreng 9,5 Yang itunya Kalau gue bilang yang itunya 8,5 8,5 Dari kukus lu suka yang mana? Rating 1,2,3 Kalipako Kalipako 1 Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Nomor 2 Ketiganya Ketiganya Mingyen Ya Kalau gue beda Nomor 1 Menurut gue yang goreng paling enak Si Bapak Olema Bapak Olema nomor 1 Kalau lebih goreng Nomor 2 Nomor 3 Mingyen Mingyen Jadi sebenernya Wah gila ya Karena hari ini Hari pertama gue mencobain Brand Mingyen Hari pertama Ada versi kukus Ada versi goreng Oke guys Kalian Jadi ini salah satu Rekomendasi dari kita aja 3 Bapak Olema ini Kita tidak hanya merekomendasi Bapak Olema Tapi cara menyajiannya Bapak Olema kan Terkenal dengan penyajian kukus saja Ini kita coba dengan goreng sekarang Ternyata memang hasilnya fantastis ya Iya Pokoknya Kalau teman-teman mau coba di rumah Bisa bawa pulang Minyaknya Dengan api kecil Ada banyak api kecil Terus ada banyak Jadi Gak sampai ngutupin sih Cuman teman-teman bisa Tuangin Siram-siramin gitu ya Terakhir siramin Ke teman-teman Iya Dimakan Semoga teman-teman bisa mendapatkan referensi Dan nanti kalau ke Bandung bisa nyoba Langsung cari 3 Bapak Olema ini Oke Oke nanti alamatnya kita cantumin Di deskripsi Betul Oke jangan lupa untuk subscribe Di like video ini Di share juga Ke tetangga RT Dan jangan lupa Dinyalain lonceng Bebiji 1 Oke guys Jangan lupa Oke Lino-lino kalian juga Oke Sampai ketemu lagi dengan Moro Brothers Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax